Intro Selamat sore Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 16 Wita bersama saya Nyoman Pradyanugraha Sertifikasi sangat penting bagi pekerja pariwisata Dengan memiliki sertifikasi status sebagai pekerja akan diakui Serta pekerja pariwisata sudah siap menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA Demikian disampaikan Ketua PC FSP Par SPS di Badung Putu Satyawira Marhaendra di Badung Satyawira menjelaskan ibarat mengendarai kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM Begitu juga dengan pekerja pariwisata Sertifikasi inilah sebagai bukti pengakuan dari lembaga independen yakni lembaga sertifikasi profesi Dengan memiliki sertifikasi kompetensi, pekerja pariwisata diharapkan memiliki masa depan yang lebih baik dan salary lebih baik pula Jika pekerja pariwisata ingin bekerja di negara ASEAN, ada tahapan yang mesti dilewati seperti uji kompetensi yang dilaksanakan kementerian pariwisata Uji kompetensi pun berbeda karena mengacu pada standar ASEAN Dengan berbekal sertifikasi berstandar ASEAN, maka pekerja yang memiliki sertifikasi akan bisa bekerja di negara-negara ASEAN Kalau dia mau bekerja di ASEAN, maka dia harus menembus yang namanya ASEAN Komite Jadi di sana seluruh sertifikasi yang ada, itu akan dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada Dan hari ini kebetulan telah berjalan program kementerian pariwisata Dan uji kompetensinya sedikit berbeda dengan Badung Karena Badung masih menggunakan standar kompetensi nasional Indonesia Sedangkan kementerian sudah mengacu kepada standar ASEAN Sehingga dengan bekal sertifikasi berstandar ASEAN Maka pekerja yang memiliki sertifikasi ini akan bisa melaporkan dirinya Kalau mau kerja ke Filipin, ke Malaysia, Singapura, Thailand, Burma, Myanmar, dan sebagainya Saat ini di Kabupaten Badung, pekerja pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi di tahun 2015 Sebanyak 400 orang lebih Adi Setiawan dan Binata, Bali TV Pemirsa demikian seputar Bali terkini kali ini Nantikan informasi menarik kami dalam seputar Bali terkini pukul 22.30 Wita Salam Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya